Halo guys, kembali lagi di channel Zambroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias Kali ini saya akan share tentang apa, yaitu cara pemindahan pot pada tanaman petunia Nah, seperti teman-teman lihat nih, ini adalah tanaman petunia saya yang sudah rimbun dan sudah saatnya untuk pergantian pot Karena pot ini sudah terlalu kecil guys, jadi memang sudah saatnya harus diganti Tapi untuk pemindahan pot ini tentu ada step-step dan cara-cara khusus agar tanaman tetap dalam kondisi fit dan subur Meskipun kita sudah melakukan pemindahan pot ke yang lebih besar Nah, sebelum saya melakukan praktik pemindahan potnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu seputar tentang tanaman petunia Dan apa saja kondisi yang mengharuskan kita untuk pemindahan pot ke pot yang lebih besar atau pot yang baru Nah, ini adalah tanaman petunia saya yang warnanya itu kombinasi dari merah dan ungu ada semburat warna putihnya ya Tapi ini belum begitu banyak yang warna ungu semburat putihnya Tanaman petunia ini memang sangat luar biasa keindahannya guys Jadi, menurut saya tanaman yang masuk dalam kategori bunga yang sangat indah adalah tentunya tanaman petunia Tanaman petunia ini lebih cepat perkembangannya apabila di dataran tinggi Tapi, untuk tanaman petunia ini masih bisa berkembang hidup cukup subur untuk dalam dataran rendah Karena seperti saya ini, di daerah dataran rendah masih bisa saya tanam Jadi, tanaman petunia ini dan hasilnya sangat memuaskan Nah, kita lanjut ya Tanaman petunia ini merupakan tanaman semusim Dalam arti kata, tanaman ini siklus hidupnya paling Kalau saya itu sekitar 1 tahunan ya Kalau beruntung bisa kita merawatnya dengan baik Kadang belum sampai 1 tahun Yang ada tanaman kita malah sudah mati duluan Nah, makanya tanaman ini tidak bisa hidup Kalaupun kita bisa merawatnya dengan baik Tidak bisa hidup bertahun-tahun guys Maka kalau saatnya dia sudah mati Maka kita harus mengulang atau menanam tanaman yang baru Pengembang biakan tanaman petunia ini bisa dari biji ataupun stek Tapi, untuk dataran rendah memang sangat sulit untuk mendapatkan tanaman dari hasil stek Lebih baik kalau mau, ya supaya tidak repot Kita beli saja Kan paling untuk 1 pot ini sekitar harga 30 atau 25 ya Dan itu nanti bisa umur 1 tahun Menurut saya keindahannya sangat terbalaskan dengan harga segitulah Apalagi, lihat Coraknya itu petunia Itu sangat banyak ya macamnya Ada yang semburat, ada yang merah Ada yang ungu, putih, dan lain sebagainya Ini dalam pot segini saja Nah Pot yang sangat kecil ya Itu tanamannya sudah rimbun seperti ini Ini bunganya banyak, bayangkan apabila nantinya kita melakukan pemindahan ke pot yang baru Otomatis bunga-bunganya akan lebih banyak lagi dan lebih indah sekali Terus guys, karakter tanaman petunia ini Itu sangat suka dengan sinar matahari Maka Ini bisa dijemur ya Dari misalkan paling minimal sedikit Mulai dari pagi sampai jam 11 atau 12 siang Kalau pun mau full sun yang tidak masalah Karena tanaman ini sangat suka dengan sinar matahari Karena karakter tanaman berbunga Atau tanaman hias berbunga itu Pasti haus akan sinar matahari Karena kalau tidak terkena sinar matahari Tanaman berbunga apapun Dia akan susah untuk mendapatkan bunga-bunga baru Seperti itu ya guys Terus yang kedua Tanaman petunia ini Tidak suka dengan Siraman air yang terlalu banyak Misalkan kita untuk penyiraman Usahakan jangan terkena dari atas daun-daunnya ini Apalagi saya bunganya Karena tanaman petunia ini Kalau sering terkena siraman air Dia akan mudah cepat membusuk Baik terkena penyakit busuk batang, akar Dan bunganya pun cepat rusak Jadi rekomendasi saya Kalau untuk niat untuk pelihara atau menanam tanaman petunia Kalau bisa rawatlah pada saat musim kemarau Jadi kita akan lebih mudah untuk perawatannya Seperti saat sini Sedang dalam keadaan musim kemarau Saya menanam ini sudah lama ya Jadi hasilnya juga sangat maksimal Lalu untuk mendapatkan tanam yang subur Bunga yang banyak bagaimana? Tentunya tidak luput dari media tanam yang subur Pembukaan yang tepat Dan penyinaran Serta pemangkasan itu sangat penting Semua akan saya bahas satu per satu ya Videonya akan saya bahas tuntas Sekarang ini mulai dari awal Yaitu tentang pemindahan pot ke pot yang lebih besar Nanti video selanjutnya akan saya disebutkan Pembukannya, pemangkasannya, dan seterusnya Makanya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya Pada channel saya ini Karena saya akan start mulai video ini Untuk membahas tanaman petunia Lalu kriteria seperti apa Yang harus kita lakukan Supaya tanaman ini Berhak untuk mendapatkan Pemindahan pot ke yang lebih besar Karena ingat teknik yang saya lakukan ini Untuk pemindahan potnya Tidak hanya untuk tanaman petunia ya guys Tanaman apapun yang sudah ditanam Di dalam pot Bisa kita lakukan pemindahan pot Atau istilahnya repotting Ke pot yang lebih besar Bahkan tanaman tabulam pot Ini misalkan tanamannya sudah rimbun Sedangkan potnya kecil Maka kita harus melakukan pemindahan Ke pot yang lebih besar Karena kenapa? Apabila potnya terlalu kecil Maka tanaman tidak bisa berkembang Lebih besar lagi Karena untuk pergerakan akar Itu sudah terlalu padat Dan tanaman tentunya tidak bisa menjadi besar lagi Lalu untuk pertumbuhan tunas-tunas baru Juga sangat sulit Untuk tanaman berkembang menjadi lebih besar Dan yang tiga Tanaman atau bunganya itu Biasanya ukurannya kecil-kecil Kalau potnya itu Sudah terlalu kecil Tidak sembang dengan ukuran tanamannya Oke guys langsung aja Untuk pemindahan pot ini Salatnya apa? Yaitu Sehari sebelumnya jangan disiram Karena kenapa? Kalau sehari sebelumnya kita disiram Biasanya nanti Media tanamnya itu akan hancur Dan akan meningkatkan risiko Akar menjadi putus Ataupun bergeser Nah itulah kenapa setelah Pemindahan pot Biasanya Tanaman menjadi layu Ataupun mati Karena Ada salah satu Akar yang putus Ataupun rusak Bahkan dari itu Usahakan Sebelum pemindahan pot Itu sehari sebelumnya Jangan disiram Oke guys Ini saya akan Pemindahan pot Ke yang lebih besar Nah ini ukuran potnya Itu Ukuran diameter Satu jengkel setengah Ini adalah pot bekas Nah itu kotor ya Ada bekas-bekas tanahnya Dan saya Pakai aja Karena sudah tidak Terpakai lagi ya Ini bekas tanaman apa gitu Saya lupa Nah pertama yang kita lakukan adalah Memberikan Ini dia Saya beli Styrofoam Kalau tidak ada styrofoam Bisa diberi dengan Pecahan bata merah Kenapa kita harus Memberi lapisan dasarnya Itu menggunakan Styrofoam Ataupun bata merah Karena untuk Pernapasan pada akar Karena kalau tidak Ada pecahan Bata merah Atau styrofoam ini Untuk sirkulasi Pernapasan pada bagian tanah Itu akan sedikit terhambat Maka saya akan Di bawahnya Beri styrofoam dulu ya Pecahan Atau pecahan Bata merahnya Nah ini Dan Ini pot yang aslinya Beda jauh ya Saya akan Pindahan pot Ke yang besar Agar tanam petonnya ini Cepat besar Dan bunganya pun Semakin banyak Nah yang ditawarkan adalah Pertama Mengetuk-ngetuk Nah seperti ini Agar Agar Nanti Media tanamnya itu Bisa terkeluar Keluar dengan Baik ya Nah setelah kita Mengetahui dari Diameter Pot yang baru ini Kita harus Membandingkan tingginya Sekarang guys Nah ini tinggi Dari pot yang besar Dan ini Tinggi dari pot yang bawaan ya Nah sekarang begini Kita samakan dulu Bagian atasnya Seperti ini Nah ini sisanya Berarti tinggi Tinggi ini ya Nah bentar Nah ini berarti sisa Dari ketinggian pot yang baru Nah dari pot yang baru ini Berarti kita kurang lebih Harus mengisi media tanam setinggi ini Berkurang dikit Gak apa-apa Misalkan 3 per 4 nya Asal jangan sampai kosong Maksudnya Nanti bagian yang Paling bawah ini Harus kita isi ke media Tanam yang baru Agar Nanti Tanaman Barunya Apabila kita pindahan Ke pot yang baru ini Tidak tenggelam Tidak terlalu Gendela ke Dalam segini ya Misalkan Bagian atasnya ini Kalau kita tidak Bawahnya tidak melakukan Pemberian media tanam baru Nanti Tanamannya itu Akan lebih rendah Dan Cahaya tidak bisa masuk Bisa terjadi Penyakit dari Busuk Batang Karena terlalu Lembat bagian Atasnya Nah sekarang Kita melakukan Pemberian media tanam baru Dulu ya Kurang lebih 3 per 4 Dari tinggi Tadi Pengukuran Pot yang Bawaannya ya Nah ini Saya pakai Media tanamnya Saya beli Merknya apa aja ya Kebetulan Merknya DT Hubung organik Dan media tanam Ini sangat subur Karena mengandung Dari hubung kandang Sekarang bakar Kukupit Oke ya Sekarang kita Melakukan pengisian Media tanam dulu Kurang lebih Dari sisa Tingginya 3 per 4 Nah Seperti ini Nah ini dia Oke ya Kita beli lagi nanti Nah ini dia ya guys Bawahnya Sudah saya isikan Media tanam Dari sisa Jarak Paling bawah Oke Kalau sudah Kasih Media tanam Bawahnya ini Saatnya kita Melakukan Pemindahan Port Nah Tadi udah Kita tepuk-tepuk ya Nah Seperti ini Sekarang Saatnya kita Melakukan Pemindahan Nah inilah Tahap Yang menegangkan ya Gimana Kita harus Mencoba Agar Akarnya Tidak Putus Atau rusak Kita miringkan Nah Lihat guys Ini Akarnya udah Sangat padat ya Ini Bentuknya Masih seperti pot Inilah Rahasia Agar Tanaman Kita yang di pot Ke pot yang Lebih besar Atau pot yang baru Nantinya tidak Mengalami Pecah Dari media Yang lama Jadi akar Akan seperti ini Dan tanaman pun Nantinya di pot yang baru Tidak akan mengalami Layu Ataupun mati Ini media tanamnya Udah bagus Udah subur Warnanya hitam Jadi tidak Kita perlu Kurangin ya Biasanya kalau Media tanamnya Terbuat dari Sekarang mentah Itu saya kurangin Tapi karena ini media tanamnya Bagus Udah subur Warnanya hitam Maka tidak perlu Dikurangin Nah Selanjutnya seperti apa Nah Seperti ini ya Lalu kita Masukkan ke Pot yang baru ini Ini pelan-pelan Nah Jadi guys Lihat ya Sudah kan Seperti ini Potnya Tidak Media tanamnya Tidak mengalami Perusak ya Akarnya tetap Akarnya tetap Tidak ada pergerakan Selanjutnya Tingginya juga Sudah sama Nah ini tingginya Sama dengan Jarak Dari pot yang lama Sekarang karena Sampingnya masih longgar Ini Kita beri media tanam yang baru ya Kita masukkan samping-sampingnya Oke Jalan kemana-mana Nah Oke guys Sekarang Saatnya kita melakukan Pengisian media tanam Di sisi-sisi Pot yang baru ini Agar Padat ya Samping-sampingnya tidak kosong Oke Kita melakukan Pengisian Nah Seperti ini ya Pelan-pelan Ingat ya Sehari sebelumnya Kalau melakukan Mau melakukan Pemindahan Jangan disiram dulu Agar media tanamnya Tidak hancur Media tanam bawaannya Tidak Pecah Dan akar pun Tidak ada Pergerakan Tidak ada Akar yang putus ya Seperti ini Setelah melakukan ini Nantinya Bisa disemprot Dengan vitamin B Kalau punya Kalau tidak pun Tidak masalah Karena vitamin B itu Gunanya untuk Agar tanaman Menghindari Masa Transisi Ke Lingkungan yang baru Misalkan Dari Perbedaan Iklim Ke iklim yang baru Ataupun Pemindahan pot Setelah melakukan Perjalanan panjang Pemberian online Dan lain sebagainya Oke ya Seperti ini Kita lakukan Pemadatan Kita skip aja Langsung ya Biar cepat Oke Nah ini guys Saming-samingnya Sudah terisi ya Tidak ada Area yang kosong Di sekitar Pot ini Karena sudah saya Isikan dengan Media tanam yang baru Kalau sudah Kita bisa tekan-tekan Seperti ini Media tanam barunya Tujuannya agar Tanaman ini Bisa berdiri kokoh Saat kita siram Juga tidak Terjadi Miring-miring ya Tanamannya Karena Samping tidak padat Nah kalau sudah Seperti ini Apa yang kita lakukan selanjutnya Melakukan penyiraman Atau pengumpukan Nah Tunggu di video berikutnya ya Setelah Pemindahan ini Apa yang kita lakukan Step-stepnya Akan saya bahas Komplik ini Mulai dari Pemindahan tanaman Yang video pertama Lalu kedua Cara penyiraman Pengumpukan Kemangkasan Dan seterusnya Makanya Subscribe dan tekan Tangan loncengnya Agar dapat Notifikasi yang baru Pasti kalian Akan semakin Mahir Dalam Penanaman Tanaman bitunia ini Guys Oke ya Jangan kemana-mana Tiga hari kemudian Akan ada Video Cara penyiramannya Setelah Pasca Pemindahan pot Ke yang Baru Atau pot yang Lebih besar Oke ya Gitu aja Semoga bermanfaat Dah Halo guys Saya punya kembar baik Untuk teman-teman Para pecinta tanaman Di rumah Saya sekarang Sudah membuka Toko pertanian Secara online Yaitu Di Zambroni Forest Di Toko pertanian Saya ini Menjual berbagai macam pot Mulai dari berbagai Ukuran dan jenisnya Lalu juga ada Berbagai macam pupuk Seperti pupuk NPK Dengan berbagai merek KCL TSP Dikastar Orea Meroke EM4 Lupuk organik cair Dan lain sebagainya Lalu ada juga Insekisida Herubisida Fungisida Media tanam yang Siap pakai Sampai dengan tanaman hidup Seperti tanaman hias Anggrek Mawar Melati Dan sebagainya Lalu juga ada Tanaman buah Seperti berbagai jenis Jari mangga Jeruk Jambu Kelengkeng Dan sebagainya Semua itu bisa Didapatkan melalui Pemesan Di nomor WA Berikut ini ya Ataupun ada Di deskripsi channel saya Konsultasinya gratis Semua barang Yang saya biol Itu adalah Barang-barang Berkuatnya Setigi Dan terbaik Jangan lupa Pesan sekarang ya Guys Kalau mau subscribe channel saya Sekarang tombol Sebelah tangan saya Dan kalau mau lihat Video-video saya yang lain Akan Disini akhiri saya Tonton ya Jangan lupa Guys Terima kasih telah menonton